Apa ya? Pause dimana sih? Aku kok ga bisa nge-pause ya? Ininya di-back aja Di-back Gimana caranya? Langsung kita back, langsung keluarin dari aplikasi showroom Nanti kita buka lagi Lu bisa ya? Bisa, nanti kayak di want to broadcast Langsung gitu lagi Kakak udah kake ini kan? Udah Bagus, cuman kalo Mungkin karena emang bibir aku kan udah gelap Emang ngerti aku agak gelap sih Kalo di kamu kaya bagus Karena emang bibir kamu kan cerah ya Pucat Iya dan pucat Kalo pucat tuh bagus Justru warna angkanya masuk Jadinya Ini terang banget nih Ya Allah Aku suka nih Kesukaan aku itu Ya Allah Aku suka tau yang tipe-tipe lipstick yang kayak gitu Yang ada kacanya Tapi lucu sih itu packagingnya Kayak itu Kayak mirip Iya Aku suka desainnya gitu Yang ada Pematanya Kayaknya palsu sih Tapi gak tau Kayaknya palsu sih Tapi gak tau Ini agak kering Ini agak kering Pake poni nih Iya nih Aku berani pake poni kalo misalkan lagi gak kegiatan teater show gitu Soalnya misalkan udah show Udah pasti ilang poninya Tuh ya Baru mulai ya kan Ilang poninya By the way ngantuk guys Tidur Hei gelapan Hei gelapan Hei gelapan Cerita-cerita Genshin Cerita-cerita Sally tuh hafal banget tau guys Sumpah Cerita-cerita Genshin Jika aku gak ngerti Aku suka ceritanya gitu Aku juga suka Tapi kadang itu gue gak ngerti Kayak otak gue kadang gak nyampe Kayak Apa sih? Maksudnya apa? Gitu Baru kayak Oh gitu Oh terlihatnya gini Gini Ehm Tanya apa ya tadi Eh Spoiler itu yang Itu Enggak aku mau nanya Yang waktu itu kan si Child ngapain tuh Dia dateng Lagi ke Inazuma Oh soalnya Dia yang ngeliat itu kan Dia kan emang pengen Betarung mulu Pengen betarung Terus dia denger-denger kayaknya Dia denger-denger Iya ada domain yang berbahaya Yang muncul di Inazuma Jadi dia penasaran dia dateng Gitu Terus dia kemana sekarang? Dia ngilang kan? Hmm? Dia ngilang kan? Gak tau aku Aku gak baca endingnya Soalnya itu aku skip-skip-skip Soalnya dia udah malem banget Enggak soalnya endingnya Dia nge-gombalin Dia nge-gombalin Terus dia bilang We will meet again Gitu doang Kayak ini Aku lupa Lupa sih Waktu aku main tuh Kali kayak Tuh Astaga Astaga Child itu gimana ya ngomongnya? Hmm Kenapa sih dia tuh kayak Menarik banget Dia tuh bukan cuman Apa ya? Bukan gambar gitu Bukan cuman karakternya doang yang cakep Dia tuh kayak Cara ngomongnya Terus Suaranya Terus Apa ya? Kayak bahasanya dia Itu tuh kayak Jadi Cara ngomongnya dia tuh Nge-gombal banget Iya Gua udah baru dateng eh Baru kenalnya Hi girly Hi girly Apa ya? Kau ma sih Kayak nungguin kita dateng Di Indah juga Ting 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 Gua tuh Oma Yang itu sih Yang ditolongin sama Lu Min Iya Iya Gua pikir kayak Kita udah mau mati tuh Kita udah pisang tuh Fymon udah Udah geblak-geblaknya gitu Dia gini-gini kan Takannya kayak Fymon udah Nangan Terus ditarik sama dia Ditarik Dia udah giniin kan Gua pikir Dia gak akan bisa Langsung kan udah diikat Gimana coba Kita bisa Terus kayak Kuat ga? Kita udah ini kan Kita di gebrak Kita di ini Eh si Toma ituin Spare kan Ke ituannya Ke Shogun Terus Dia kuat Jalan segi lah Dia kerjamu tiap hari Housework Kerjamu tiap hari Eh suara Ayato 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 Astaga Gimana nih? Gue gak mau Gue gak mau Stun ga sih? Boleh Yang bahasa ini sih Semuanya deh Ini keren Gue gak ngapin Gak Kalo kamu yang ngomong Aku gak akan M layout Ini jadi ngomong Hai girly Hai girly Gak akan Wuuu Setelah Aku gak bener tau Gitu Gitu tuh pocak tau Dihangkat gitu Gitu tuh pocak banget sumpah Kayak apaan sih Gitu tuh gangster-gangster banget Dia bener-bener kayak gangster Kau yang ngeen parah Gakuza banget Tepatnya Gue gak ndak Tepatnya Ga ikutek ya sih dia Ganteng sih Lucu sih Lucu sih Dia lucu doang si Humoris Geng banget nih P بentek ya ternyata dia Iya tuh pada malah-malah tau orang ini fans-fans gensin kenapa apa ayah tau malam mulu pada marah soalnya kenapa dia gak dibikin tinggi banget dia dibikinnya kayak tinggi peduli gitu gitu sedangkan orang tuh mikir dia mau lebih tinggi lagi iya kayak ini tau gak yang samurai-samurai yang merah tapi yang tinggi banget iya katanya tuh kenapa dia gak segitu tingginya soalnya jadinya kayak bantet tuh iya soalnya dia udah badannya kayak gitu badannya gede, jadinya bantet tapi belum tau sih itu kan kayak si Baal kan juga nanti ini maksudnya kayak Baal itu dia skillnya itu gue mau balas menit kok bisa? Baal kenapa tuh? gak tau soalnya yang di spoilernya itu dia skillnya itu beda gambarnya, visualisasi skillnya enggak, skillnya bener-bener skillnya skill sama ultinya beda terus setelah semenit berubah jadi yang kayak sekarang orang yang bikinnya tuh ketat-ketir makanya banyak yang marah-larah banyak yang kayak marah bilang kayak kenapa sih merasa ditipu gitu gitu aku nyimak dulu lagi push yang, asik push yang Mobile Legends kita udah lama ke push yang baru karena gue buka kayaknya gue gak tau udah ada karakter apa bahkan aku tiba-tiba meeting tapi dimainin sama sepupu aku gak apa-apa lah mungkin dia butuh mana-mana aku kaget kan aku kaget ini siapa yang mainin gitu gak ada yang pengen aku nak aku misalnya setelah aku gak ada yang pegang terus aku cek dong satu-satu yang kira-kira tau aku nak kekabung-kabung gitu aku tanyain satu-satu ternyata sepupu aku ini jam aku kecil gak apalah temen aku juga sampe meeting udah dia gak main dia cuma pake pas epic sama legend doang buat bantuin temen dia kan temen aku juga tuh dia suka main kan padahal cewek dia main dulu main dulu terus kayak dia butuh akun kecil tapi dia kok kaya? enggak sih cuman dia emang suka banget main tapi dia main main-main juga terus yaudah dia jago dong aku kejamin aja kayak pakein 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 enak tau kalo misalnya kamu lihat temen yang bisa ngecarry sering banget aku ngomongkan terus mau nanya apa lagi nih? oh iya kenapa sekarang kita udah gampang ke kapalnya Beidou tadi ya susah tuh karena udah ada udah ada teleportnya soalnya ada hangout event oh iya udah ada hangout event hangout eventnya Beidou kakak cek aja nih sama Goro ya iya yang sama Goro itu aku belum ngakuin semua malah kenapa? kayak butuh mood gitu loh kadang kaya kalo lagi gak mood pengennya di skip karena orang pengen tau ceritanya iya jadi kayak gak mau lah tunggu aja ntar tunggu kayak udah pengen main lagi bad mood terus ya kayak udah capek gitu kayak pulang kalo pengen tidur terus pagi juga buru-buru kalo misalnya waktunya senggang banget pengennya tidur jadi kayak ya udah ntar aja kapan-kapan video kalo pake baju itu enggak dong? iya tapi ini enggak dong kenapa? kenapa? ada yang tau nama akun gamenya game apa tuh? btw kacamata aku miring btw kacamata aku miring udah nisul sih waktu beli frame yang miring kapan salin video call hari ini? sama besok? ih belum mata aku sekarang panjang dulu 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 gak ada ininya gak ada bulu matanya ada serum? iya aku rajin-rajin pake serum soalnya bulu mata aku parah banget pendeknya gak bisa dijepit dulu kak gak bisa dijepit bulu mata aku kalo dijepit gak ada bentuknya bisa dijepit tapi gak ada bentuknya laper banget laper banget kamu pasin yang sama kan kaya aku? eeeh mushroom lagi otw eh enggak lagi ngambil makanannya kaya aku juga tuh emm aku kaya kaya kena lampu itu kaya langsung putih banget dah betul sebenernya kulit aku gak gini ya guys ini putih banget gara-gara lampu kulit aku kuning kalo di foto-foto instagram juga it's not my real skin itu kena lampu guys jadi jangan bilang aku bening itu kena lampu jadi kaya gitu warnanya udah aku gelapin tapi jadi tetep aja gitu ini coba ya kalo misalkan gak ada lampu nih my real skin aku kira orang masih kena lampu coba tuh kaya kuning-kuning gitu aku kuning guys aku enggak aku enggak sama siapa nan sama siapa ya sama siapa ayo ini siapa ayo ini siapa ayo ini siapa siapa poninya di hairspray of course of course of course udah makan belum nih lagi pesen lagi di jalan ini siapa ini siapa iya 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 mau aku spoilern ga itu cerita yang di mau 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 story time jadi itu yang kakak yang ngaterin kakak itu itu kan yang tadi aku bilang kama iya kama kama itu dia kalo gak salah great grand fathernya kakek dia punya papa itu namanya juga kama gitu jadi dia kayak keturunan gitu makanya dia tau kan jalan kesananya gimana nah itu kayak jadi itu sebenernya pulau itu tuh udah gak ada orang ya awalnya ada iya beberapa tahun beberapa tahun 100 tahun yang lalu yang gak salah itu ada nah cuman emang dari awalnya itu pulau itu emang udah ada kabutnya gitu emang udah ada kabutnya dan mereka itu setiap beberapa tahun atau setiap tahun gitu pasti agak akan milih orang untuk disacrifice ke Thunderbird gitu nah medium kali tuh sampe satu hari si Thunderbirdnya itu ketemu sama satu anak yang namanya Ru si Ru ini dia itu kayak gak takut sama Thunderbird Thunderbird tuh yang terbang-terbang kita lawan tadi bukan 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 coba undeva lu kuai lu lu arti lu tapi kan fun baik tapi dia baik Thunderbird itu dia baik tapi apa di sacrifice? nah terus itu sacrifice itu dia cuman dari orang-orang sana gitu loh kayak akal-akalan gitu sebenernya Thunderbird nya gak pernah minta iya nah terus si Ru itu si Ru yang anak kecil itu dia itu kayak ketemu sama Thunderbird terus Thunderbird nya bilang kamu gak takut sama aku terus si Ru bilang enggak aku gak takut kok ngapain aku takut terus jadi temen dia nanya si Thunderbird nya nama kamu siapa iya satu doang nama kamu siapa nah terus dia kayak bilang aku udah terlalu lama hidup di dunia ini sampe aku udah lupa nama aku siapa kata si Thunderbird nya nah terus si Ru nya kasih nama gitu aku lupa namanya apa cuman dikasih nama jadi sahabat mereka tuh temenan nah abis itu setelah itu dia kayak ternyata ada village ada orang-orang dari village nya gitu ngeliat gitu kayak si Ru itu deket banget nih sama si Thunderbird deket banget sama si Thunderbird jadi kayak oh mungkin ini Thunderbird nya suka nih sama Ru apa kita sacrificein Ru aja nih buat dia gitu lah gitu lah jadinya nah terus si Ru namanya itu Azab terus si Ru itu dia nurut-nurut aja dikira bener juga karena Thunderbird suka sama aku yaudah aku mau disacrifice demi dia gitu terus dia mau disacrifice udah ada persiapan segala macem tuh yang apa ya ada pohon-pohon itu yang pas awal kakak nyampe di itu yang ada lilin-liliin iya yang pohon-pohon yang suruh kakak ini ini tuh nah itu buat persiapan buat ceremonial sacrifice nya cuma si Thunderbird nya ini tau ternyata yang mau disacrifice tahun ini tuh si Ru itu gak mau karena Ru itu sahabat dia banget marah marah dia marah jadi dia itu sebelum Ru disacrifice dia ngebungu semua orang yang ada di polo itu Azab Azab meng sacrifice orang iya jadi dia itu ngebunuh gitu ngebunuh semuanya pakai kekuatan Thunderbird terus dia kayak kehilangan kendali kehilangan kendali tapi Ru nya gak mati soalnya dia emang gak mau gak mau Ru nya mati jadi kehilangan kendali dia ke Seirai Island ke Seirai Island yang di atas tau itu ada nah itu itu dia gak tau apanya Thunderbird aku gak tau ya Allah itu aja susah di burungnya nanti itu gak tau siapanya Thunderbird itu dia yang mingguan itu kan yang per minggu kayak dia boss kan itu boss iya dia itu kayak susah banget nah si Thunderbird nya itu terbang kesana terbang kesana terus dibunuh sama si A soalnya si Thunderbird ini udah ngebunuh orang-orang yang di polo itu A itu si ini yang Baal iya si gaknya Inazuma karena dia kehilangan kontrol jadi kayak dibunuh sama si A mati di Seirai mati di Seirai jadilah kebentuk si boss itu dan makanya itu dia kayak terbang-terbang gitu kan sampai ke atas itu tempat dibunuhnya gitu terus ya nah terus karena terjebak maksudnya kayak time loopnya itu dimensinya itu jadinya berubah di pulau yang banyak embunnya itu dimensinya berubah karena abis kena serangan Thunderbird jadi dia dimensinya berubah jadi 3 gemensi eh asik keren banget hidup dong nah terus itu kayak terulang terus selalu terulang terus jadi selalu terulang dari sebelum ceremoninya jadi si Ulu ini dia gak tau kenapa dia itu udah mempersiapkan semuanya supaya ceremoni ini terjadi supaya aku disacrifice tapi kenapa aku gak pernah disacrifice terus dia sadar gak? pasti terulang terus dia sadar cuma kayak dia itu gak mau terima gitu dia pengen aku disacrifice dia pengen disacrifice terus akhirnya gimana jadinya? terus akhirnya itu terus akhirnya itu dia tau gak orang-orang di sekitar dia mati? dia gak tau dia gak tau makanya dia ajak ngobrol kayak biasa aja meskipun kayak dia itu pernah bilang dia pernah bilang ke traveler kayak gini kak dia itu gak tau kenapa orang-orang Sibu itu dia tidak bisa mendengarkan suara dia dia ngomong apa kayak merasa dicuekin itu jadi kayak mereka itu udah bukan satu dimensi iya kian banget dan dia itu gue jadi dia kabur dan dia itu gak bisa tua gara-gara itu jadi dia kabur dia jadi sendiri disitu kak sendirian 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 terus akhirnya ketemu sama traveler tuh kalau ini sama Timmy tuh juga sendirian jagain buhung ini tuh main buhung sama Timmy nah terus akhirnya dipecahin tuh kayak teka-tekinya sama traveler dikasih tau sama traveler dia itu tapi dia itu bebel gak mau percaya sampai akhirnya si traveler itu ngebuktiin gitu ngebuktiin kayak katanya tanda bird tuh gak disini gitu tanda bird tuh sekarang ada di tempat yang jauh di Seirai Island gitu kamu mau mau kesana gak mau ketemu sama dia gak gitu mau dianterin ke Seirai nah cuman dia tuh gak bisa keluar dari pulau itu masalahnya si Ru nya karena dia nge-stuck di dimensi jadi kalau dia keluar dia balik ke Aginan iya soalnya yang aku denger itu katanya si Ru itu juga udah sering banget nge-coba untuk keluar dari pulau itu cuman selalu balik lagi balik lagi balik lagi balik lagi ya kalau gue disitu gue bingung sih ngelapain dan dia itu pengen pengen banget keluar ngeliat dunia luar tapi dia udah bertahun-tahun setelah di sana 100 tahun kah disitu iya gila dia itu gak pernah dewasa dan dia itu bingung mau gimana akhirnya dibantu sama traveler di bawah gitu ada caranya gitu lah kokoknya tapi dia bisa akhirnya keluar akhirnya keluar itu hidup caranya gak balik gak balik kesitu kan balik tapi dia diantar sama si Lumin ke Sarah Island karena si Thunderbird itu suka Ru nyanyi suka dinyanyiin sama Ru terus dia bawa si Ru ke Sarah Island ke tempat matinya si Thunderbird terus Ru itu nyanyi gitu buat Thunderbird untuk terakhir kalinya supaya si Thunderbirdnya juga tenang kayak si Ru nya masih hidup terus di bawah ke Sarah si Ru nya nyanyi itu sedih banget pas part itu sedih banget sedih banget terus akhirnya waktu udah selesai nyanyi kayak ada glowing glow-glows gitu loh kayak ada ya itu terbang terus di bawah tuh udah selesai nyanyi dibawa balik lagi soalnya si Ru nya karena dia gak mau meninggalkan pulau itu oh gila udah bagus bisa keluar iya dia karena ini kalau meninggalkan pulau itu karena itu tempat dia tempat dia tapi kan sendirian terus dia tinggal situ terus tinggal disitu wah gila tapi dia mungkin dan dia kalau gak salah dia pernah bilang dia kayak belum siap dia tunggu siap dulu baru mau ngeliling ini berarti dia kan karena dia udah bisa keluar tuh berarti udah gak ngelope lagi tuh udah gak ngelope lagi akhirnya berarti dia bisa tuh jadinya iya jadi pada akhirnya pada akhirnya kayak kabut-kabutnya gitu kayak hilang juga umbun-umbun yang di deploy itu hilang terus timelope nya juga udah dibalikin ke yang present time nah terus kru nya itu juga udah balik ke ini bunyi asli gitu keren guys ternyata gitu ceritanya bagus sih kayak terus terus kalau yang dia katanya kan susah kan ininya caranya pokoknya apa sih bukan caranya questnya susah kan kalau panjang itu kayak yang satu lagi yang tampaknya kita ke Inoshima ada tuh 4 quest panjang Tatarasuna oh iya kayak gitu kan katanya misalnya kalau misalkan di pulau itu karena kalau di pulau itu dia lamanya itu dia perhari hari ini udah selesai questnya harus minggu besok iya Tatarasuna kan juga gitu Tatarasuna itu kalau dia cerita tentang ini kan tentang alat doang kan tentang alat doang kan apa kalau misalkan yang di pulau itu dia itu kayak ya gitu lah timelook soalnya timelook jadi harus menunggu besok lagi gitu gak 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 oh iya kalau misalkan kakak udah selesai quest yang di pulau itu yang udah sampe roomnya ini udah dibalik lagi abis dari Serai itu ada quest yang setan-setan gitu hantu-hantu gitu nanti kakak coba cek aja deh di google itu juga perhari itu lumayan ribet sih jadi kakak nanti nonton aja bisa jockey gak? boleh? bisa gas jockey girl aku udah selesai juga tuh yang questnya saking gak tau mau ngapainya di Genshin no i know no i know main di PC lebih enteng iya enak sama yang di PC tau apalagi kalo misalkan yang pake yang panah-manah gitu ya enak sama yang di PC iya lah betul-betul gak usah ngomong itu udah bener yang suka pake ganju gitu kan pake kak Ais juga enak oh iya lumayan aku suka sebenernya gitu gak usah dibawa mana-mana mas disini aku jockeyin kak Jinan tuh katanya mau dijockeyin bener bener suka gak mau tapi aku penasaran sih ini kayak bakal akhirnya tuh bakal gimana ya soalnya kayak ceritanya tuh kayak udah ngebosenin tau karena kita udah ngelakuin tiga tiga tinshin itu juga sama kita ngebantuin permasalahan kotanya terus dia gak mau ngasih tau gak mau ngasih tau tentang kakaknya ya terus terbalik pergi lagi kemana gitu kalo si A itu dia bukannya gak tau soalnya yang baru ya soalnya dia itu kan pergi dia itu di Eotimiamu kan jadi dia itu gak pernah tau dunia luar jadi dia gak tau masalahkan dia juga iya pokoknya gitu ujung-ujungnya kita melakukan permasalahan di kotanya kita selesain pergi ntar ada masalah lagi disitu pergi kayak bantu-bantu aja hidupnya genshin bukan pay to win ih jangan salah kakak gak pay juga ada free to playnya aku free to play aku gak pernah top up bisa tau gak pernah sama sekali aku gak boleh free to play asalkan kakak harus asalkan kakak harus rajimain kalo misalkan free to play tapi kalo misalkan kakak malas mulasannya udah gitu susah gitu kecuali top up saya welkin saya top up tapi gak dapet aku gak pernah top up gue tiap top up gak dapet gila gak top up dapet berarti gak boleh top up tapi gue takut weh kayak wah ini gak dapet nih gitu makanya kakak itu makanya kakak cari chest-chestnya itu dipenuhin mapnya 100% gue kan kayak gak bisa ngebaca map ya sama elektrokulusnya gitu dicari sama elektrokulusnya iya sih bener sih aku aja belum kamu pasti udah quest yang 9 pillars udah kan soalnya itu dia harus mungkin kan kakak kalo misalkan udah mau 9 pillars lebih baik ini deh co-op lebih baik co-op soalnya susah yang lawan boss yang 9 pillars itu bossnya apa? bossnya rune rune guards tapi susah dia darahnya banyak kayak ini gak kayak ciok goyun mirip mirip aku lupa banget aku lupa banget cuman dia kayak kalo gak aku gak salah inget dia kayak rune guardsnya kayak ada lapisan merahnya gitu gak tau spesial kayaknya mungkin gak tau ya aku lupa empilas tuh sebenernya apa sih dia kayak gelap gitu kan iya gelap banget di dalam kak itu apa sih dia sebenernya rumah zongli rumah zongli itu apaan guys ini pillars rumah zongli ga sih guys kayak ngirit gitu ya aku udah sampe makanannya iya eh aku udah sampe makanannya selamat menikmati 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 Ito, Ito asalin mau pull untuk Barbara sama Golub Kalau Ito nya untuk saat ini enggak dulu deh Tadinya mau sih, tadinya pengen Ito, cuman enggak jadi Soalnya menjadi, makin dilihat makin kurang tertarik Tadinya abis, ya Fit lagi, lagi diganti, lagi dipasang Pasang, enggak tuh, iya Eh, jatuh dari tadi Sorry Terus, Kakak mau taruh story Beidou enggak? Mau Kalau Beidou Dia kan abis lihat temeran sama Kau Jiva Nah, jadi dia itu Ini beda negara Iya Sebenernya Beidou itu apa ya? Dia itu kayak, yaitim piatu gitu Banyak sih di Gensi Iya sih, yaitim piatu gara-gara apa ya? Aku lupa gara-gara apa, cuman Tapi dia emang pada dasarnya pelaut kah? Enggak, enggak Dia awalnya itu yang di, apa sih, di village yang itu Yang tadi kita farming Oh iya Farming, apa sih, yang Kakak itu Hooper Flower Yang aku bawa Kakak-kakak tiga itu yang Kakak taruh batu di Kepala Naga Dia dari village yang daerah sana Dia itu sebenernya, dia bukan dari sana juga, bukan asli sana juga Dia itu ditemuin sama kepala village-nya Sama Pak RT-nya gitu Sama Pak RT-nya, ketemuin Soalnya dia itu waktu itu kayak terdampar gitu lah Terus ditolong Terdampar? Biar buat anak dibuang di Gensi, lu bingung? Terus ditolong sama Pak RT-nya Tapi pas setelah dia dateng Ada aja yang meninggal Sial loh Sial, dia itu kayak pembawa shield gitu lah Pokoknya dari awalnya apanya ya Enggak tau apa yang meninggal pas dia baru dateng itu Ada yang meninggal gitu, gak tau apaan Binatang apa gitu, lupa Terus abis binatang Si pemilik Apa yang Apa sih Kepala Kepala village-nya meninggal Pak RT Yang nolong dia meninggal Terus gak lama kemudian Ikan-ikan yang ada di village itu mati semua Meninggoy Soalnya itu kan Ekonomi di sana itu Semua itu tergantung sama ikan yang di sana Mereka mancing gitu kan Mati ikan-ikannya Jadi mereka bisa hidup juga di sana gitu Mereka itu nyalahin Beidou gitu Nyalahin Beidou Katanya Beidou itu pembawa sial Terus kalau Beidou itu Kalau misalkan Bahasa Mandarin-nya itu dia Beidou gitu kan Beidou itu kayak North ya kalau gak salah North gitu Nyalahin Beidou itu kayaknya pembawa sial katanya Gak tau North Tertau sob gitu Aku lupa Pembawa sial Kalau misalkan Nanto itu baru pembawa keberuntungan Nanto itu dia Ya pokoknya gitu lah ya intinya Pembawa sial gitu Terus Akhirnya dia diusir tuh Dari Masih kecil Akhirnya dia itu Menjadi pelaut itu Sendirian Sendirian Terus Terus persial gak? Kapalnya atau belum? Enggak Persial Iya Tentunya tidak ya Terus akhirnya ketemu Kazuha gitu Kazuha lagi kabur Ya dia kan kabur dari Inazuma ya Itu juga ada tuh di story questnya dia Di hangoutnya dia Ada ngomongin Katanya jadi Kazuha itu dia Kabur Dari Inazuma Sampai Berhari-hari Gitu berhari-hari Nah Akhirnya dia itu udah hopeless gitu Kak Udah gak tau siwa Azuminya Udah gak tau Mau hidup dimana Terus gak bisa makan Gak bisa apa Jadi GEMBEL GEMBEL gitu Akhirnya ketemu sama Beidou Ditolongin sama Beidou Iya GEMBEL Enggak sih gak tau Dia di laut ya Kalau gak salah Yang gak bisa makan beli sapa Terus ketemu Beidou Atau gimana gitu Makan Kita sama makanannya Iya Kita sama guys Makan ya guys Makan guys Kayaknya duduk ke SD aja enak Enak banget Terus kayak gue pengen Tumpahnya Makan guys Tumpahnya Ketumpahnya Tumpahnya Tumpahnya Mushroom 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 dan guys supaya rasanya menjadi sapu asyik creamnya enak tau aku suka banget emas enak ini kalau lebih lapor banget enak nih makan dia kalau itu dia hangoutnya itu gak terlalu ceritain iya backstory aja gak terlalu tapi dia emang warga situ aja sih warga iya gak sih kalau Toma gimana? kan dia dari monster kalau Toma itu dia dari monsternya terus papanya itu kalau gak salah ke Inazuma di Nas gak tau sih gara-gara pekerjaan atau apa aku lupa papanya itu suka wine yang di itu suka wine yang di monster punyanya di Luke iya suka banget nah terus dia itu ada rencana kayak mau surprisein papanya dia itu pengen ke Inazuma buat bawain winenya itu buat papanya tapi sampe nya di Inazuma dia malah stuck disana di Rito ya kan kalau Rito gitu kan stuck semua karena orang disana itu kayak pedagang itu gak bisa masuk gak bisa keluar nah kayak gitu si Tomanya ngestuck di Rito terus dia gak bisa pulang gak bisa apa tapi dia gak ketemu papa dia dia gak tau papa dia dimana gitu di Inazuma akhirnya gak tau gimana caranya terus ketemu sama si Ayaka dibawa pulang lah wajah yang cakep iya gitu gue jadi Ayaka juga gitu sih iyalah aku juga sih eh sabi nih terus gue pulang mayat bantu-bantu di rumah mana jualan di syum pada jualan di syum aku yang awus yang awus aku cuman tau backstory Ayaka iya ibu bapaknya yang tinggal kan ini gak sih ibu bapaknya Ayaka makanya dia yang ibu bapaknya yang traditin itu dengan kakaknya makanya dia kayak harus pengen jadi perfeksionis banget kan iya soalnya dia kira mama Yei perfeksionis banget padahal mama Yei juga enggak mama Yei kesulitan buat jadi perfeksionis gitu kalo misalkan cerita-cerita kayak gini aku hafal kak cuma kalo misalkan kehidupan asli aku gak hafal gak pernah inget pengingatan aku jelek banget balik kalo pelajaran gila langsung jujur ya guys tapi aku itu pengingatannya itu jelek banget jelek banget kalo misalkan game aku gak tau kenapa hafal banget kan cuma aku misalkan di dunia asli aku gak bisa sama kayak aku suka hidup di dunia yang palsu game gitu loh kalo aku lebih suka hidup loe loe bi nya biasa sih dia iya warga biasa warga biasa yang suka menolong bapaknya sih ibu dek hahaha wecak dah sumpah tapi kenapa ya kak aku bener-bener pengingatan aku itu jelek banget kayak aku pernah ngelakuin tapi aku lupa sama gitu sama ya Rem aku juga gitu kayak orang juga aku iya sama kalo sayu apa deh sayu aku belum ngelakuin dulu dia minja kan minja sayu itu apa ya aku lupa-lupa ingat hmm bentar aku coba pikir itu apa ya kalo gak salah dia juga yatim piatu ada aku dengan orang-orang iya Bennett juga kan Twitter juga kan dibuang apa orang kayak suka buang anak di Genshin di Genshin gue bingung tapi emang cerita-cerita karakter Genshin itu semua sedih-sedih tau banyak yang sedih tapi katanya sebenernya Bennett itu bukan bad luck tau soalnya katanya mana mungkin dia bisa hidup di tempat dia kan ditemukan katanya di tempat yang belum bener orang kayaknya gak akan bisa hidup apalagi dia bayi waktu itu disitu sebenernya antara bad luck dan good luck gitu ngerti gak sih kayak dia antara bad luck dia tuh ada ada baiknya ada baiknya Sayu aku lupa katanya apa aku baru ngelakuin Hangout Chongyun itu Benet Noel yang pertama Barbara dan Noel juga gak pernah muncul di world quest eh di world quest Arkham quest iya iya tau takku dia cuma ini sih ini sih ini sih nya juga main ini sih nya semangat lu kan tapi dia di ini bukan di bukan di Alcon dia ini sih jahat kan adanya he dia jahat bangun sih tadinya Enggak Si Xiao itu Eh Setelah aku, Xiao itu dia dulu kayak demon gitu loh Demon-demon gitu yang makan orang Iya, tapi Tapi di ini sama Zhongli Di law sama Zhongli, diangkat gitu loh Kenapa ini ya Zhongli? Terus dia jadi baik Tapi tetep aja Tetep aja, maksudnya kayak dingin gitu lah Iya sikapnya Yang ini sih Kayak gak ngenangka banget goba Goba, iya goba ternyata yang dia pelihara selama ini adalah God Ternyata Kenapa lagi sama Zhongli? Gila ya Gak main-main gue, bak Apalagi sering bisa tain Julu aku nincers yang ring buat aku pake Di Dreding Spine kan Gue kesel sih sama gue, bak, jujur Dia tuh kadang salah Njembur api Orang harusnya dimana Njembur mana kan kayak Kacauin Terusnya pas gue ketemu Zhongli Terus Zhongli kayak Terus Zhongli kayak Ternyata Tapi dia udah lupa gitu Dia tuh udah lupa Dia tuh dulu Sebenernya gad gitu Tanya tuh sama gue, bak, dia bisa hidup tuh Kalau mati-mati kan dia juga Mana dia dulu bantuin orang lu Orang kelaparan dia yang bantuin Tapi dia yang terlupakan Sedih deh Dijon Kacauin seru tau hangoutnya Aku suka Aku gak pernah suka hangout event sebenernya Seru Kayak seru aja gitu Aku cuma butuh primogemsnya Gak pernah suka Aku hangout eventnya Yang bernet gak terlalu Pebe aja Gintongin seru tau Kayak gila Kamu Tapi kamu pernah kan? Udah semua Iya semua Masih inget gak? Ingat yang dia Aksuasi segitu kan Iya Terus kasih Kasih SP ke anak-anak Emang gak iya? Hmm? Enggak Ke anak itu Ada alurnya Ada alurnya Beda alurnya Pokoknya Yang kita ke tempat Serem gak terbohongan Tapi itu dia ada banyak alurnya Jadi gak cuma satu doang Ada satunya lagi Dia kasih es krim ke anak kecil Ternyata tempat Ternyata tempat ngedit Terus kayak Gimana nih ya Jangan inget Buat nakut-nakutin Tapi ada setannya juga kok Iya ada Tapi ini beda alur Ada yang setannya bohongan kok kok? Ternyata yang orangnya gingung tempat Iya Dia harus makan es krim terus Dia harus makan es krim terus Dia suka makan es krim Terus ada yang itu es krimnya Kita kasih chili Chili spice itu Kebedesan Di tengah ini Itu cepet banget jadi Ini cepet banget selesai Ternyata salah Di hari yang panas dia kepedesan Ternyata tempatnya kendung Gensinya udah 100% semudah Udah 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 Tapi kalo gensin gitu kok kok banget Parah Aku tau ceritanya ini juga sih Dilook sama kayak Kelahkan katanya Berarti bukan adik asli kan Adik angkat Angkat Dia diangkat sama papanya gitu Papanya Dilook Dia sering berantem Gue bingung Tapi dulu mereka baik-baik aja kat Mereka itu sebenernya baik-baik aja dulu Cuman Kalo dilook Kenapa dia bisa Sebenci itu sama The Knights of Levonius Karena papanya itu dulu The Knights of Levonius juga kan Tapi Oh iya papanya kayak Cuman Ada kesalahpahaman apa gitu Terus papanya mati atau gimana gitu ya Sejak itu sebenernya Si Dilook juga pengen banget Jadi Knights of Levonius Tapi gara-gara papanya mati Gara-gara The Knights of Levonius Jadi si Dilook ini jadi benci sama The Knights of Levonius Gitu Nah terus Kayan malah masuk ke Knights of Levonius Ini makin benci Iya Jadinya kayak Dilook itu kayak Kenapa kamu gak ngebela papa kita Yang mati gara-gara The Knights of Levonius Kamu malah masuk ke Knights of Levonius Gitu Kok dia gak kasih cabai bubuk gitu ya Biasanya masuk Di dalemnya Ada Tunggu men Baru tuh Kayak sebapak Enggak Enggak sebapak Tapi di Ini Dijediin anak angkat sih Kayak Kali ditemuin di Bijau-bijanan kan Iya Dia kayak merasa-merasa ter Kayak Dibetray gitu lah Soalnya Kayak papanya udah nolong Kea Tapi Kayak malah Masuk ke Fabonius Gitu Makanya berantem terus Kocok sih yang berantem di Ini Jordan Apple Art Yang Kayak Kayak Nge-freeze ini Jalan Supaya bisa di jalan Dilup 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 Jalan Eh langsung Kocok banget Kita udah tawa sih Yang mana si Siapa tuh Ngilang Siapa? Siapa sih satu lagi? Albedo Enggak Emang Albedo ya? Albedo Ngilang Albedo soalnya dia mau nyari si Klee Kan dia yang Dia yang Walinya Klee kan Dia yang ngejaga Klee Dia yang dititipin Klee gitu sama si Alice Terus kayak Klee ilang Dia panik tuh Dia nyariin Terus kayak Albedo kayak Udah Udah kayak Ah Udah lah Ratem mulu nih Makanya gitu Jadi gue nyarin diri Terus dia Lompat kan dari 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 Sangat Udah Udah Lompat kan dari Udah Udah malah capek-capek Ngeluarin es setiap 5 detik Terus diinjak sama Dilo Iya lah, Krayo sama Cairo mana pernah menyatu sih Pas gue tadi kayak Mana kakak beradik yang suka berantem gitu Kocak banget Kamu gak kade sama ya, kayak Ayato Yang mau ngayato, ah makan Krayo Eh gak tau si Ayatono apa Ayatono kayaknya Krayo deh Kayak Barbara sama Jin kan beda juga Oh iya sih, eh Barbara jadi same ya adik kakak ya Adik kakak, cuma beda hal ini Tapi sebenernya masih nyambung gak sih? Masih ngirip lah Terus kayak masih deket Barbara ini sih Dia itu pengen kayak Jin gitu Cuma gak bisa Menjadi Idol ya? Iya, Idol diikutin dulu Sama sih itu Gue ngelakuin Quest Barbara kayak Iya, kocak banget Astaga itu Itu rese banget sih Are you me? Itu rese banget sih Aku akuin ya Yang si Yang suka nginit Barbara kan Yang sampe ke Sampai ke Gondong Pengen aku usir bener Pengen aku usir Stop, jadi disasain Ribet banget lagi Kayak Udah di batu udah gak tau Udah pulang Suruh pulang Bukannya pulang Malah makin Malah makin Makin nyari Gila ini orang Kasian Barbaranya sampe ngumpet gitu Iya Ini Barbaranya minta bantuan lagi sama ini Raider gak sih? Harusnya Kalo dia suruh dateng tuh Kan di wall random ya? Iya Yang bossnya suruh dateng kalo dia gangguin Mana pas akhir Ada akhir alur ceritanya si Barbara dikumbunin di Iya Monstat Tau kan Yang gara-gara minta foto kan Menteri tangan Itu kayak Ini orang lagi liburan Iya Lagi take a day off Emang ada dikumbunin Terus yang paling kocak nih Tau yang dia suka banget sama Barbara Dia kan Inggrat yang setia banget sama Barbara Tersen Tapi dia malah gituin 20 Kayak marah-marah Itu kocak banget tuh Gak tau gak sih Yang dia mau ngebalikin Holy Liar Iya Itu dia marah kan Dia marah ke Benty You'll never touch the Holy Liar Ever again Padahal dia Padahal dia Padahal dia Yang itu Yang sebelum dia dapet Holy Liar Yang sebelum dia juri Dia bilang ke salah satu suster yang ada di Itu kan Dia bilang Behold The God of The God of Monstat God of freedom Has Iya Kayak udah inilah gitu Aku Dia kayak Behold ya kan Gak ada yang percaya ya Padahal kan di patung yang ikut Bukanya mirip ya Orang gak ada yang melihat Gede-gede rambutnya Gede gitu Siapa lagi rambutnya di Kepang Dua Coba berapa Dia doang Di Sedunia Genshin Tentu Gede-gede rambutnya di Gede-gede rambutnya di Tentu Hanya Bacanya Hanya Hanya Dari Hasil ngambil Holy Liar, malah diambil sama si itu Sinyora gue kayak... Sinyora, Sinyora ganggu banget ya Terus kenapa dia gak bisa ngelawan ya si Venti? Keburu teleport kali? Eh kan Venti gak ikut Pingsan dia Oh, yang di luar gereja Iya, yang di luar gereja Itu pas udah selesai-selesai quest banget kan? Iya, yang terakhir, dia bisa tuh akhirnya mendapat Holy Liar Malah diambil Holy Liar Soalnya Venti, setau aku dia itu gak sekuat Iya sih Coba Zongli mati tuh Makanya itu kan, Sinyora kan gak berani ini Ngelawan... Tapi Zonglinya yang ngelawarin, ngasih Iya, Zonglinya bego Udah lah, kenapa kasih Tapi kata itu sebenernya Dia kan ngambil itu kan buat si Sarisa kan? Katanya, emang Katanya say-say itu tuh sebenernya Orang tuh pasti ngila dia jahat kan? Karena ngambilin... Tapi sebenernya dia itu bayi Ada alesan gitu Katanya tuh dia pengen ngelawan sesuatu pokoknya Yang bikin semuanya tuh jadi kacau Kan antara mau ngelawan Kandria Atau mau ngelawan Celestia Yang penghancurkan Ria itu Iya, kata mah mau ngelawan Celestia Yang ini yang misalnya Aether sama Lumin Iya, kata itu, itu alesan Katanya ya, tapi aku gak tau sih Mungkin salah, kita gak tau ya Konspirasi aja Niat dia baik gitu, cuman kita gak tau Dia udah pengambil ini Lagian Yoke gak mau kasih tau kita Dia tuh terlalu ini tau Kontrak banget Kontrak banget Dia tuh harus Harus banget sesuai sama kontraknya gitu Sebel Jadi lawyer aja deh Kayak Yanfei Hehehe Material tau mah aku bunuh si Yora Iya, gak apa-apa aku bisa kok bunuh si Yora Aku cuman gak bisa bunuh as dah Cuman katanya si Yora itu Dia sebenernya dulu Temen-temen baiknya si Venti Oh iya Temen baiknya Tapi gak tau sejak kapan Udah lama gak bertemu Dia jadi begitu Kalau dia masuk Fatui kali Dia kan bukan Fatui Eh dia bukan Fatui Eh bukan si Yora Apa sih? Saritsa Oh Saritsa Iya si Venti Si ketuanya? Gatnya kan Ketuanya Gatnya Dia gatnya Kayo gitu Jadi Si Saritsa itu dulu ya temennya si Venti Tapi sekarang dia jadi gak kenal Saritsa itu orangnya seperti apa Karena tiba-tiba berubah banget Jadi kayak gitu Aku masih merasakan banget yang ini sih Yang domain yang di Mondstadt Ingat gak? Yang aneh banget Kenapa? Yang tempat dimana kita ketemu sama Aether Itu aneh banget tau Demain itu Sombah Serem tau Iya Serem banget Itu aneh banget Mana ada statue yang kembali Iya itu Terus Barang-barang berterbangan Terus dia ini kan Kayak Listrik gitu Tapi Kan aneh kan Serem apa ya? Tiba-tiba darahnya berkurang Iya Itulah sih Terus tiba-tiba ada yang mati di depan statue nya Iya Serem banget Tidak tau Itu aku penasaran tau Masih sampai sekarang Kayak Apa ya itu Buat canda Kak Misalnya 20 tahun Ih apaan sih Aku 12 tahun Aku 12 tahun Ih timebase aku Masa gak tau umur aku Kapis aku umur 12 tahun Ini kakak aku Iya kakak aku 15 Iya ini kakak aku Aku 12 Bener lah Tua Iya Seru sih Kalo ngikutin ceritanya banget tuh kayak ceritanya banyak ya Seru banget ya Iya Gensinya tuh seru cerita-ceritanya Iya Kayak sebenernya semuanya itu ada artinya gitu Jadi gak ngebosenin Semuanya itu ada artinya Gak sembarangan cerita kan Betul loh Terus Apalagi ya cerita-cerita Apalagi ya Masuk lagi Masuk lagi Masalah Jari Biming nakal ngetik 20 Tapi ngajizi nih gak dibuang Ayah niat empat Ters Perni Ters Oiya kalo itu Dia ini kan Ya itu Kayak ketua Kayak ketua lagi Tetes juga HP ya Mau ngelawan si Sarah banget, tapi kayak Saranya dia udah males soalnya apa ya, dia itu kalau gak salah gara-gara suka berontak jadi dia itu suka kena masalah gitu dia kan berontak mulu ya katanya, yang aku tau itu dia berontak mulu jadi si Kujo Saranya itu sampe kayak pengen nyari dia mulu kalo misalkan berontak Kujo Saranya nyari itu kocak sumpah, kamu liat gak ada orang yang pernah nge-screenshot billboard di Inazuma isinya Hito sama Sarah semua emang iya? bales-balesan tulisan kayak lu kok ketemu gue gini, berantem gitu-gitu, pokoknya kayak banyak deh oh iya? kayak dibales-bales gitu loh, terus Hito lagi ya banyak deh kalo iya itu sebenernya apa sih dia? fox she's a fox iya maksudnya dia tuh apa? maksudnya dia kan bisa kemelan terus masih A kok bisa? iya kayak The Valley gitu lah tapi orang kalo Benty kan dia punya The Valley, punya yang si wolf itu si wolf itu? iya wolf itu iya wolf itu punya ini juga gua pikir itu si wolf itu juga dulu one of the four wins gua pikir dia temukan si ini tapi dia itu sekarang jadi apa sih? kalo kata kalo kata abys mage itu dia bilang kayak why do you wanna be the slave of Kenapa kamu mau jadi slave orang yang gak kuat gitu Kenapa dia jadi budak yang gak kuat, yang lemah gitu Dipada Ashdaha ngelawan Udah tau bosnya kuat Bosnya kuat dilawan, bosnya lemah salah, bosnya kuat salah Bingung nih piaraan-piaraan Kalo Ashdaha itu gara-gara apa ya? Dia gara-gara di kurung mulu, maksudnya di berontak Bukan, bukan gara-gara itu kayaknya Ya gak sih? Itu ada dua spirit, satu baik, satu yang jarang Nah yang baik itu dia Yang aslinya Waburan jadi orang Yang baik itu dia sebenernya asli Ashdaha Sifat Ashdaha yang asli Cuman karena apa gitu Jadi di-conquer sama yang jahat Jadi dikulur sama si Zhongli Selalu ada yang jahat Bingung nih Ya berarti emang akhirnya ini kayak orang yang jahat Sudah jam 16 Aku kira jam 16 WIB WITA Ternyata WITA Apa sih yang namanya ini? Kalo kita malanya jam 16.45 Kan kita di sini video kakak Sebelahan Ya gak sih? Salam penang Terus yang video kakak sama kak Jina Sama yang video kakak sama aku Ayo kenalan ya Ini namanya siapa nih kakak ini Kakak ini siapa? Biar banyak temen gitu Serkunya Betul Kalo eh biaraannya itu ya Belum mati ya? Eh mati biaraannya Bukan biara sih Tapi kayak temen itu Tapi hewan Thunderbirds Uler Uler bukan yang Uler temen Bukan misalnya Uler temen Dia ada 4 Uler Terus ya itu gak tau apa ya Dia sejak kapan jadi temen Aku juga gak tau Aku gak ngerti cerita yang itu Kayaknya karena dia belum muncul gak sih? Mungkin Dia ntar bakal playable kan katanya Katanya Belum menjelasin kali ya Dia kapan ketemu sama si Dia ntar storynya dia Pokoknya ya gitu lah Ada yang satu yang Yang tumor sakura itu Oh Iya itu dia juga Fox lady Fox nya itu Dia juga Yang berlalu tenek Iya Itu spirit juga Spirit dari Temennya A Gitu Tong Gitu Temennya A yang mati itu Tapi Long ini kenal Si A Kenapa ya? Harusnya nanya aja A Yuk Gimana woy Gimana woy? Gak mati-mati Kayak lu gitu Tapi si itu siapa? Si Oh enggak si Ya itu Ya itu kayak Apa ya? Kayak adaptusnya Eh gak tau Eh enggak 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 Temennya Temennya A Yang empat itu Si Tante Bird gitu-gitu Adaptus Kayak adaptusnya Kalo si Ya itu Ya kayak depalin Gitu jelasinnya Gimana? Seperti itu Ini agak serem ya adaptusnya Gue kaget tau Pertama kali ketemu adaptus Kenapa? Gue yang burung gitu Kaget gue dia ngomong Bisa ngobrol ya Gue langsung kayak Buset Apaan nih? Ada siluman Kaget gue Kayak dia bisa ngomong Bahas apa nih baru bangun tidur? Bahas gimana caranya untuk Makan banyak Ya caranya dengan Menjadi lapar Supaya bisa makan baca Supaya bisa makan baca Nenggwang sih Gue masih mikirin sekarang Nenggwang tinggal gimana ya Iya Dia sekarang abis Jade Chambernya Lu sakit Dia tinggal gimana ya Numpang gak sih Menzongli Lu udah hancurin rumah gue Gue gak mau tau Gue harus numpang Ini semua gara-gara lo Mana ditinggalnya sama Kecing Oh iya Kayaknya Iya sih Gue juga bingung Kecing gimana ya Numpang sama bedo Dia sama bedo juga Ini tau juga Kayak Ninggwang sama bedo Itu kayak Diluc sama kaya Blantem Blantem Tapi sayang Betul 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 Tapi sayang Aku yang God of stok itu tuh Yang Ivana Globa Itu kan Disitu kan Kepocak banget kan Beido sukanya makanan apa Yang kebalikannya banget sih Gue sukanya yang kaya gimana Tapi yang di hangoutnya Beido nanti juga Ini ada masalah Ninggwang Jadi si Beido itu Ya ada Stok gitu lah Kayak dia itu Mesen Mesen barang gitu Terus dikira ilegal Sama Ninggwang ketawan Terus disamperin tuh Misalnya kan Diem-diep gitu kan Ya Pengirimannya Pengirimannya diem-diep Aneh gitu kan Ditapungin Dicek tuh Oh gak ada apa-apa Gitu Ternyata Ninggwang Ninggwang gitu Disuruh Apa Pergoking gitu kan Pas udah dipergoking Oh gak ada apa-apa ternyata Gue untung Waktu aku ke J Chamber tuh Untung aku udah ngelusuri semua tau Iya aku udah gak lihat semua isinya Iya aku juga udah ngambil-ngambilin Kayak gue tuh punya firasat aneh aja Jadi gue kayak pas berdatang tuh Kok kayak tempatnya aneh dari disini Udah Udah gue nontonin semua Gue liatin-liatin Aku ngobrol-ngobrol disana Sama ngobrol kesana Iya Terus ngambil-ngambil bareng-bareng disana Iya kan Pekerja-pekerjanya gue aja ngobrol semua Ada buku aku ambil Ada ini aku ambil Hancur Bener kan Sayang banget we Karena itu bagus banget tau Bapak terbagus Biar semuanya ayah kak aja kalah Kalau Di atas itu Itu kayak Ruang ofisnya gitu Terus di bawahnya itu dapurnya gitu Teru banget Teru banget Terus gue jatoh Kenapa pas jatoh kita gak pake windbladder Sengaja atau biar dicolongin Ditolong sama shell Iya Sengaja sih kayaknya Aduh aku jatuh Tolong Tolong Shell Tolong Harus terbang Ete golongin emang buhung Nama Ade tuh Ini sejak Tau gak sih Pada ada buaya itu Gara-gara ada kak Adrien nih Kak Adrien Ayo para buaya keluar ngobrol kalian Kak Adrien jangan ngajak-ngajak lagi Udah reda nih Capa namanya? Baya-boyanya Siapa namanya? Kak Adrien Oh Kayaknya Adrien Itu kan dia ini ya Wolf Kayak Hehehe Selalu Boya itu mulai Mulai Membarak kalo misalkan ada Kak Adrien Ada Ada Arah nih Ini Iki Udah sih Kita 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 bacain dulu deh Medium Mau gak Aku dulu ya Kau mau udah Iya kakak baca dulu Aku bacain Medium ya Nomor 1 ada Ariefing Purnia Makasih ya Ariefing Purnia Thank you 2 Ini aja deh Yah Ulang deh Ini nih Ke refresh Ulang! Ada Kak Adrien Purnia Tetap Woy Gila Juara bertahan nih Thanks 2 ada JDK Thank you Terus 3 ada Niaja Makasih ya Keren nih top 3 Asik Terus langsung nomor 4 ada Kak YSRL Makasih ya 5 ada DKK Oke 6 ada Jon Soho Woy Jonny nonton nih 7 Ada E 8 ada Mastagius Mei Salah Putra Oke Nomor 9 ada Rian Panji 10 ada Pencamatan 11 Fatur 12 Kelurahan Woy Lengkap nih Kakak Adek 13 Rieva 29 14 DUP 15 DKA Perdana 16 Danger Sabdo 17 Opoks 18 Kacang 19 Eni 20 Alf Woy Woy Keren banget sih kalian Udah jadi stop 20 Di showroom aku sekarang Oh my god Taman tuh juga banyak Thank you banget Gif-gifnya juga Makasih bintang-bintang Sekarang selesai Aku mau Bentar Aku mau bentar Aku mau baca podium Nomor 1 ada Kak Andre Makasih Kak Andre Jangan kesehatan selalu Jangan lupa untuk selalu tersenyum dan bahagia Terus kedua ada Kak Bet Makasih Kak Bet Ketiga ada Kak Lewis Ini gimana nih Manggilnya Kak Lewis atau Kak Lewis nih Makasih Jangan kesehatan Keempat ada Kak Ada Kak LCKH Makasih Kak Kelima ada Kak Nicole Keenam ada Kak Kenitji Ketujuh ada Kak Rifanisasi Delapan ada Kak Sundoro 9 ada Kak Aldava 10 ada Kak Frendy 11 ada Kak Nanda 12 ada Kak Hachi 13 ada Kak Selinis 14 ada Kak Faris 15 ada Kak Dark Ayet 16 ada Kak Bunglon 17 ada Kak Shem 18 ada Kak Harado 19 ada Kak Foxtrail 20 ada Kak Ngap Lewis Yeay Kak Lewisnya ada 2 Yang mana nih? Albedo nih Albedo kan 3 ya Apa beda orang kah? Bau-baunya Itu satu woper flower Yang satu Beda orang ya? Yang satu woper flower Dadah Makasih ya Makasih Sampai ketemu video call Boyanggong Hai Saya berdua di showroom besok Dada Eh besok show juga Dada Banyak ya Dada Aku besok show juga guys Oh iya? Ya Oh my god Oh my god Dadah Ketemu di showroom Aku kira Kak Lewis ganti nama loh Tepetaku Maybe Iyek Aku kira cerim skirt